Halo kakak-kakak cantik, selamat datang kembali di Renata's Closet ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan menekan tombol lonceng di bawah. Happy Shopping! Halo kakak-kakak cantik, ketemu lagi nih. Seperti biasa, dengan Renata's Closet dari Bandung. Oke kak, seperti biasa ya, kakak review ada 4 tas untuk setiap episode. Semuanya tas branded dan done. Ini tas pernah baru, jadi minta tolong kakak-kakak kalau ada yang naksir, dilihat dulu reviewnya, supaya reviewnya aku masih sia-sia. Dan kakak-kakak juga bisa tahu kondisi tasnya seperti apa, oke? Kalau suka, gercepin aja kak, langsung di screenshot, kemudian kirim ke WA di nomor 0817x277 ini ya. Nanti akan dibantu oleh adminnya Renata's Closet, oke? Yang pertama ya kak, aku punya Gucci full kulit. Ini tote bag, kita ukur dulu size-nya ya. Kita ukur dulu size-nya. Ini gede ya kak ya, gede dan juga menurut aku sih keren ya. Karena dia full kulit loh, jarang-jarang seperti ini. 33,5, tingginya di 32. Itu ukurannya oke atau kebesaran menurut kakak ya? Beda-beda ya tiap orang. Kebelakangnya di 13 ya kak ya, kebelakangnya di 13. Nih, lihat kulitnya. Wow, wow, wow. Nih ya, lengkap dengan ichi kewirnya si Gucci ya. Lengkap dengan backchamnya ya. Ini kulitnya seperti ini kak. Terguruti ini mantapnya. Ya, tuh seperti ini modelnya. Modelnya seperti ini ya. Tuh, simple yet elegant ya. Bagian pinggirnya kulitnya masih bagus banget. Mantap juga. Dia nggak ada kulit yang kikis ya so far ya. Tuh, so far nggak ada kulit kikis. Ini cuti-cuti ini nanti aku bantu bersihkan ya. Nih, bagian pinggir. Pinggir. Ya, kaki lengkap semua. Ada lima. Caket ya kak. Kemudian untuk di sini. Di handle. Ya, handle-nya. Aduh ya ampun enak banget. Enak kan pegangnya ya. Weather aman. Ya, masih bisa kepakai. Nggak perlu repair-repair dulu ya. Nah, terus ini ya. Zipper. Zippernya sudah Gucci ya kakak. Kepala zipper sudah Gucci. Dalemnya. Nah, ini. Dalemnya satu kompatmen aja kak. Ya, satu kompatmen. Dua pocket tanpa zipper. Kemudian di sini dengan pocket berzippernya. Ya. Satu pocket berzipper di sebelah gian belakang. Gucci made in Italy. Nomor serinya lengkap ada 10. Ya, cakep pakai banget ini kak. Ya, cakep. Ya, dalam. Bersih sih dalamnya. Mungkin ini dia sempat sepatu. Bagaimana? Aku nggak ngerti ya kak. Ini bersih ya. Termasuk bersih. Ya kak. Cuman dia tuh udah kayak. Beginilah. Udah pemakaian ya. Seperti ini. Tapi kan itu di dalam ya kak ya. Tuh. Cakep deh. Ya kak ya. Ini si Gucci warna hitam. Ya kak. Gucci warna hitam ini aku kasih diin harga. 670 ribu aja. Ya, dia 670 aja. Cakep. Gucci warna hitam 670. Oke. Nah, next ya kak. Next. Aku punya. Nih. Aku tuh pengen. Siapa tau ada yang suka ransel gitu ya. Siapa tau ada yang suka ransel. Aku punya ransel dari Miu Miu. Ya. Balik zipper saudari. Ya. Buat yang ngerti. Brand Itali ya. Duh kotor-kotor. Ketik-ketik nanti aku bersihin ya kak. Terus ikat-ikat manja. Nih. Ini aku punya dari brand Miu Miu. Dia. Apa namanya. Ransel ya kak ya. Ransel. Saisnya. Sais ranselnya di 28. Tingginya. Tingginya di 33. Ya. Kemudian lebar ke belakang. Lebar ke belakang di. 11.5 ya. 11.5. Nih kak. Ranselnya seperti ini. Ya. Sebentar aku isikan dulu ya. Biar kelihatan. Apa namanya. Bentuknya seperti apa sih. Gitu ya kak. Nah. Nih. Buat anak-anak SMA. Atau anak-anak kuliah ya kak ya. Tuh. Ya. Ini ransel Miu Miu nya. Ya kak. Lucu. Ada kayak. Apa namanya. Attachment di sini ya. Miu Miu ada meongnya. Nah ini Miu Miu. Jarang-jarang. Ini bahannya. Bahan ini ya kak. Bahan. Apa namanya nih. Bahan nilon. Ya. Bahan nilon. Ini putih-putih ini kak. Kemarin tuh ini agak. Agak seret-seret ya. Jadi aku. Betulian gitu. Nah pakai lilian. Nah liliannya kesini-kesini. Nanti aku bersihkan. Mereka gampang ya. Nah ini bagian samping. Dia kayak ada. Apa namanya. Ada kantong gitu. Kantong. Sebelah kanan dan kiri. Ya. Sebelah kanan dan kiri ada kantong. Di bagian depan. Lihat. Ini Miu Miu ya. Tarikan shippernya Miu Miu. Ini pakai webbing. Kemudian. Di bagian depan tuh ada satu pocket. Ya. Dalamnya tuh kayak gini kak. Dalamnya itu satin tebal banget. Tebal banget satinnya. Ya kak. Kemudian. Balik zippernya sudah riri. Ya. Balik zippernya riri. Ini yang R. R berapa nih. R5. Atau R6. Ya. Itu riri ya kak. Itu riri. Wow. Tarikan zippernya sudah riri loh. Terus abis itu. Ya kak. Ini bagian tengah. Bagian tengahnya seperti ini. Ya. Ada satu compartment. Ada satu pocket di bagian depan. Seperti ini. Kemudian di bagian belakang juga ada satu pocket. Ini ada Miu Miu. Kemudian. Di sini ada pocket. Ya. Ada pocket. Ya. Nomor serinya begini. Ya. 117 P. Ya. Kemudian di dalam sini ada apa. Dalam sini ada plastik. Ada apa lagi. Nggak ada apa-apa ya kak. Nah. Tarikan zippernya yang dalam polos. Yang luar-luar semuanya riri ya. Kiri M6. Kiri M6. Wow. Ini ya kak. Bagian belakangnya seperti ini. Dia pakai tali webbing. Ya. Pakai tali webbing lebar. Ini sekitar 4 sampai 5 cm ya kak. Kemudian ini. Ya. Ini sudah Miu 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 semua. Ya. Miu 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 semua. Kasihnya lengkap. Ada 5. Ya. Ini pakai tali webbing. Bisa dipenteng begini juga. Ya kak. Ini cakep ini. Ya. Ini cakep sih Miu Miu. Ya kak. Miu Miu ini aku kasih. Di harga Rp820.000. Kalau ada yang mau Rp820.000 aja. Cakep kak. Ya. Ini. Jarang-jarang ada. Ya. Apalagi zippernya riri lengkap nomor seri lagi. Oke. Rp820.000. Kemudian berikutnya. Aku punya. Tas tenteng. Ya. Tas shoulder bag. Dari brand Burberry Blue Label. Nah. Ini yang Blue Label nih. Yang suka-suka Burberry ya. Tahu dong pastinya kalau Blue Label itu seperti apa. Ya. Burberry Blue Label itu udah yang paling bagus ya kak. Tingkatnya tingkat yang kayak Alphard-nya Toyota lah seperti itu ya. Nah. Ini ya kak. Dia tuh bahannya bahan jeans gini. Bahan jeans tebal. Kemudian ini dimix dengan kulit. Kulitnya warna navy ya. Burberry Blue Label. Ya. Nih. Kita ukur dulu ya kak. Ukur dulu yuk. Ini di Rp28.000. Tingginya ke Rp24.000. Lebarnya di. Lebarnya di sebelah ya. Lebar di sebelah. Oke. Nah. Ini ya kak. Tuh. Keren banget. Dan dia ringan ya. Nggak berat banget gitu loh. Nah. Di bagian kanan dan kiri dia tuh kul kulit kak. Bagian kanan dan kiri dia kulit. Seperti ini. Ya. Depan belakang dia. Apa namanya nih. Jeans. Ininya juga ya. Handlenya jeans. Eh. Handlenya jeans. Handlenya kulit. Tuh. Fetter masih aman. Ya. Bagian sini juga. Ya. Tuh. Bagian sini. Ya. Fetter semua masih aman. Bagian bawah. Untuk jeansnya masih oke ya kak. Jeansnya masih oke. Nggak ada yang robek jeansnya. Kemudian di bagian tengah. Ya. Dia tuh ada tiga kompartemen. Satu. Dua. Tiga. Ya kak ya. Di bagian belakang. Itu dia pocket aja gitu ya. Ya. Pocket berzipper aja ya. Pokoknya ya. Ini zippernya sudah YKK. Ya. Terikan zipper sudah kulit. Di bagian tengah. Ya. Satu kompartemen utama. Blueberry blue labelnya. Eh. Lebih hebat ya ngomongnya. Blueberry blue label. Ya. Kemudian ini. Apa namanya. Nih. Tek-tekannya begini ya kak. Tek-tekannya. Ya kak. Ini cakep banget kak. Ya. Kemudian udah seperti itu aja di tengah. Dia pakai kancing magnet. Ya. Terus di bagian depan. Sama zipper. Semua zipper sudah YKK. Ini pocket begini aja. Ya kak. Ini si Burberry blue label. Ya kak ya. Ini aku kasih di harga Rp750.000. Ya Rp750.000. Oke. Next. Next. Aku punya satu lagi Ransel kak. Kemarin nih aku beli buat anak aku. Si Ransel-Ransel. Tapi dasar anak-anak ya. Mereka lebih memilih Smeagol. Daripada Fendi dan Miu Miu. Nggak ngerti mereka. Mereka pengennya Smeagol. Ya kan. Oke deh. Nah ini ya kak. Yang berikutnya. Aku punya Ransel Monster Fendi. Ih gemes banget. Ransel Monster Fendi. Size-nya size. Size cantik lah. Untuk misalkan lagi. Mau les gitu ya. Biar nge-gede-gede. Atau lagi ada acara apa. Di kampung. Atau di sekolah. Biar gak terlalu gede. Ini bisa banget dipakai ya. Ini size-nya kak di 20. Size di 26. Size di 26. Tinggi ke atas di 28. Ya 28. Lebar ke belakang itu di sekitar 11. Ya sekitar 11. Ya seperti ini. Aku kasih lebih deket. Ini ya kak. Nih. Balik zipper kak. Dia sudah FF ya Fendi ya. Balik zipper dah Fendi. Gak mungkin dong Renata ngasih yang elong-elong ya. Buat anak-anak. Ini mah kesenangan mamanya. Ini kak. Ujung zippernya udah FF ya. Kemudian nih Fendi Roma. Ya ini juga sama. Bahannya bahan nilon. Ini matanya si Monster. Ya kak. Ini. Bagian bawah aman ya kak. Tuh bagian bawah aman. Belakangnya seperti ini. Sama dia juga pakai webbing. Terus ada empuk-empuknya. Kalau yang ini mah. Ya ada empuk-empuknya. Tuh cakep pakai banget. Ya kak. Duh ya ampun rambutnya. Lucu banget gak sih. Terus habis itu. Di bagian sini. Ini double zipper ya kak. Semuanya juga sudah FF. Wow. Gak mungkin dong. Aku kasih yang elong-elong buat anakku. Ini ya. Tuh. Ya kak. Kemudian. Di bagian tengah. Di bagian tengah ya kak. Seperti ini. Dia satu kompatmen utama. Ya. Semua dalamnya sudah Fendi-Fendi. Ya. Semua dalamnya sudah Fendi-Fendi. Ya kak. Kemudian. Semua zipper pokoknya sudah FF. Ya. FF dan bernoser ya kak. Terus disini sudah Fendi. Made in Italy. Dalamnya lihat semuanya sudah Fendi-Fendi. Yang seperti ini. Fendi-Fendi ini ya kak. Tuh. Kemudian di bagian dalam sini ada pocket. Ya. Pocket sekecil ini juga FF sudah. Kemudian. Nah. Lengkap ya kak. Lengkap dong. Cakep banget kak ini Fendi-nya ya kak ya. Nih. Ini kak si Fendi ya kak ya. Tuh. Cakep banget. Fendi monster ansel. Cuma anakku nggak seneng aja katanya. Dia lebih Fendi. Ipunya dia. Tas favoritnya dia ya kak. Jadi ini aku jual aja ya kak ya. Ini kalau ada yang mau ya. Aku kasih di harga Rp 950.000 ya. Rp 950.000 ya. Semuanya sudah ciri-ciri ya Fendi ya. Oke. Udah ya. Oh. Udah. Oke kak. Udah semuanya aku review. Kalau kakak-kakak ada yang suka silahkan di screenshot. Kemudian chat ke toko. Nanti bisa dibantu oleh admin ya kak. Nomor WA-nya di 08. Satunya 7x277. Oke. Terima kasih buat perhatian semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye. Thank you for watching. Jangan lupa klik subscribe, like, dan berikan komen yang membangun. Supaya kami makin semangat memberikan konten-konten yang berkualitas. See you next time. Bye.